Setelah kasus HIV-AIDS di Bandung dan di daerah-daerah lain di Jawa Barat ramai dibincangkan di media, Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rushanul Ulum, usulkan para suami lakutan poligami untuk menekan sebaran kasus di kalangan ibu rumah tangga. Usulan milenai ini tentu saja menuai kontroversi dan berujung permintaan maaf. Berbagai pihak tidak setuju mulai dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Agama Yakut Holil, dan banyak pihak lain. Kami bertanya pada Profesor Zubairi Jurban, dokter Indonesia yang pertama kali catat kasus HIV di Indonesia pada tahun 1986. Apakah poligami bisa menjadi solusi dari HIV? Kalau dari Nabi Muhammad menyampaikan bahwa dengan menikah bisa menghindari zina, kemudian orang bilang dengan zina terjadi penularan, walaupun ibu rumah tangga dalam pernikahan juga bisa tertular kalau suaminya tidak setia. Jadi kalau sebagai jalan keluar utama, ya enggak lah, saya tidak setia. Lantas, bagaimana cara mencegah seseorang tertular HIV-AIDS? Jadi kalau di mudahnya, kalau habis ide-nya apa? A-nya abstinensi. Jadi kalau tidak melakukan hubungan seksual sama sekali, tidak akan tertular melalui seksual. Yang B, be faithful, setia. Kalau setia, baik monogami, baik poligami, maka tidak akan tertular melalui hubungan seksual. C, untuk kelompok yang tertentu yang tidak tahan namun juga tidak bisa tidak menikah dan kemudian ini harus pakai kondom. Menyatanya cukup banyak yang terjadi untuk mencegah. Yang D adalah, walaupun seksualnya terjaga, kalau dia memakai drug, memakai narkotik juga akan tertular. Risiknya tinggi banget untuk penularan HIV melalui suntikan narkotika. Jadi D-nya adalah, say no to drug. Jangan pakai sama sekali, jangan coba-coba memakai narkotik. Itu ABCD-nya. Bagaimana kondisi HIV-AIDS di Indonesia saat ini? Bagaimana kondisi sekarang? Pada waktu kemudian ditemukan sudah ada tiga obat, maka pasien menjadi jauh lebih sehat, jumlah virusnya minimal dan bisa produktif, dan tidak lagi menular. Jadi sekarang ini bisa dikatakan treatment AIDS prevention. Jadi kalau diubati, maka tidak lagi menular, tidak lagi sakit, dan kalau wanita hamil tidak proteksi virusnya minimal sekali, maka tidak lagi menular ke bayinya. Sayangnya tidak semudah itu. Karena ya dari sekitar 560 ribuan kasus HIV di Indonesia itu, misalnya diubati semua, maka dia tidak lagi menular selesai. Tapi kenyataannya hanya yang diubati tidak ada 50%. Kemudian dari 5% itu sebagian putus obat. Jadi yang kalau dia minum obat terus-menerus, seperti kasus-kasus yang kami temukan itu, kondisi yang sehat. Jadi bahkan ada yang 28 tahun tetap sehat, produktif, bekerja aktif, dan sama sekali tidak ada keluhan. Banyak yang di atas, banyak banget yang tetap hidup di atas 20 tahun dan sehat. Namun banyak juga yang putus obat dan meninggal. Jadi yang amat disayangkan yang sampai putus obat. Masalah lain adalah masalah stigma. Jadi masalah stigma ini menjadi penting karena sebagian orang takut dites karena takut terstigmatisasi. Yang sudah dites tidak mengambil hasil. Yang mengambil hasil, sebagian tidak minum obat, tidak berobat. Yang minum obat putus. Jadi kita selain masalah yang lain, masalah stigmatisasi kuda orang rekan HIV itu perlu sekali untuk segera kita atasi. Kalau sudah sakit, kemudian takut, tetangganya temennya tahu. Kemudian jadi masalah psikososialnya berat. Jadi justru perlu mendapat dukungan kita. Sebaliknya, orang dengan HIV-AIDS sekarang ini sudah yang minum obat antiretrogel teratur, dapat dukungan dari keluarga dan temennya, itu kondisinya amat sangat fit, amat sangat sehat. Kalau poligami tidak bisa jadi solusi, lantas apa solusi paling tepat dalam lanskap HIV-AIDS di Indonesia hari ini? Jadi pertama tes HIV sebelah seluasnya. Jadi marilah sama-sama kita tes HIV. Takut, lama takut kan. Kalaupun positif, obatnya ada. Dan kalau kita minum obat, kita tidak lagi menelar ke keluarga terdekat kita. Jadi tes HIV sebanyak mungkin dan saya mengusulkan ada satu hari kita anggap sebagai hari tes HIV nasional. Kita perlu mencanangkan satu hari tes HIV nasional. Dan ya, sedapat mungkin, semurah mungkin, kalau bisa ya gratis gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya edukasi secara berkalaan. Edukasi dengan kerjasama dengan media, kerjasama dengan tadi public opinion makers. Karena beberapa orang maunya si penjelasannya dia baru percaya kalau dari pemuka agama. Ada yang baru percaya kalau dari temennya, ada yang dari peersnya, dari sebayanya, ada yang percaya kalau dari menteri, atau dari presiden, atau dari dokter. Jadi semuanya harus digerahkan dikerahkan dan berulang-ulang. Tidak bisa satu kali penyeluan terus selesai, namun harus berulang-ulang. Apalagi kita punya target, 2030 masalah HIV selesai. Jadi banyak yang harus kita kerjakan.